Perkenalkan nama saya Malkian FM Pendik, NIM 18 16 10 37 Oke disini saya akan membuat video pembelajaran tentang tema yang saya ambil yaitu Aktivitas olahraga modifikasi untuk tunanetra Pertama-pertama yaitu definisi atau pengertian tunanetra Anak dikatakan tunanetra apabila mereka kehilangan daya liatnya Sedemikian rupa sehingga tidak dapat menggunakan fasilitas pendidikan anak awas atau normal pada umumnya Sehingga untuk mengembangkan potensinya diperlukan layanan pendidikan khusus Tunanetra dibagi menjadi dua Yang pertama kurang awas atau low vision Yaitu seseorang dikatakan kurang awas bila ia masih memiliki sisa penglihatan sedemikian rupa Sehingga masih dapat sedikit melihat atau masih bisa membedakan gelap dan terang Yang kedua buta atau blind Yaitu seseorang dikatakan buta apabila ia sudah tidak memiliki sisa penglihatan Sehingga dapat Sehingga tidak dapat membedakan gelap dan terang Oke selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri fisik Yang pertama memiliki daya dengar yang sangat kuat sehingga dengan cepat Pesan-pesan melalui pendengaran dapat dikirim ke pusat pengertian di otak Yang kedua memiliki daya pendengaran langsung dapat dikirim ke pusat pengertian di otak Dan yang ketiga kadang-kadang mereka suka mengusap-usap mata dan berusaha membelak-belakannya Dan yang keempat kadang-kadang mereka memiliki perilaku yang kurang sedap bila dilihat oleh orang normal Pada umumnya atau dengan sebutan blindis Misalnya mengkerut-kerutkan kening Menggeleng-gelengkan kepala secara berulang-ulang dengan tanpa disadarinya Ya berikutnya kita masuk ke karakteristik dan strategi instruksional Bagi para guru pendidikan jasmani Khususnya pendidikan jasmani untuk tunanetra Yaitu memerlukan keterampilan dalam memahami berbagai karakteristik dan kebutuhan siswa tunanetra Dalam melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif Dalam memahami berbagai macam karakteristik dan kebutuhan siswanya Guru harus cermat Guru harus cermat dalam observasi dan asesmen serta didiknya Kemudian guru harus mengetahui kemampuan masing-masing siswanya Mulai dari aspek psikomotor, afektif maupun kognitifnya Pertama-tama guru harus mengidentifikasi muridnya terlebih dahulu Kemudian menyusun program individual Untuk masing-masing peserta didik Guru melakukan asesmen untuk mengetahui pembelajaran yang akan diberikan Pembelajaran yang akan diberikan kepada siswanya Selain itu Sebenarnya guru harus mengetahui keadaan medis dari siswanya Baik mungkin itu saja video pembelajaran dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih